Jadi kurikulum dan pembelajarannya itu seharusnya di Indonesia tidak menyiapkan siswa sebagai lifelong learner. Jadi kita belum siap untuk menjadi anak-anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Coba next. Next. Kalau kita kembali terus-terus tahan. Next, next. Nah ini adalah roda gendeng ya. Kalau kita bagi komponen yang paling inti dalam pendidikan ada hanya ada tiga aja. Ada pendidikan dasar, yang ini yang abu-abu. Ada pendidikan fokasi, ada pendidikan tinggi disini. Nah pendidikan, mutu pendidikan tinggi dan keunggulan pendidikan fokasi semuanya ditutupkan oleh pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasarnya rendah mutunya dan belum bisa mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hayat, saya kira kita janganlah terlalu berharap bahwa pendidikan tinggi dan pendidikan fokasi kita akan bermutu. Kalau pendidikan dasarnya lemah dalam literasi yang lebih merasa. Next. Nah pendidikan dasar adalah harusnya untuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Kalau mutu dan keadilan itu bisa dicapai di pendidikan dasar, insya Allah kalau anak-anak itu keluar dari pendidikan dasar kelas 12, itu apakah mereka akan masuk ke keperluan tinggi negeri, keperluan tinggi akademik maupun ke pendidikan tinggi fokasi, mereka insya Allah akan lebih baik dalam belajarnya ya. Nah di belajar, kalau kita belajar dari negara maju, pendidikan dasar umumnya di atas 12 tahun. Kita baru 9 tahun. Sebagai pendidikan umum wajib dan bebas biaya. Masalahnya sekarang, sekiranya bapak-bapak ibu-bubur sudah tahu bahwa memang kita sampai sekarang belum memiliki sekolah pendidikan dasar yang sepenuhnya gratis. Anak-anak masih harus membayar, terutama beberapa daerah, beberapa wilayah atau dalam status ekonomi tertentu ya. Untuk menciptakan keadilan bagi semua warga negara, agar memperoleh kemampuan belajar sepanjang hayat, kita ya tujuan pendidikan wajib adalah, apalagi yang bebas biaya, adalah untuk menciptakan keadilan bagi semua warga negara. Jangan berharap pelayanan pendidikan dasar kita akan adil kalau masih harus membayar. Sekiranya di beberapa negara maju, Amerika Serikat, Eropa, Australia, kayaknya Singapura, Jepang, mereka sudah free, sampai kelas 12 itu sudah gratis. Sehingga pemerintah konsentrasi kepada muslim. Lisat menunjukkan bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui free and compulsory basic education. Itu maksudnya wajib belajar bebas biaya. Dan kita sekayanya kita belum punya. Konsekuensinya, konten kurikulum pendidikan dasar harus bersifat umum, dominan pendidikan literasi dasar, dan numerasi dasar, serta kecakapan hidup dan karakter. Jangan terlalu kemana-mana maksud saya, kurikulum pendidikan dasar itu harusnya konsentrasi di empat. Literasi dasar, numerasi dasar, kecakapan hidup dan karakter. Sekarang masih terlalu banyak konten teorinya saya kira, dan yang membuat guru-guru kita semakin terjepit di sana. Karena konten kurikulum yang terlalu banyak, yang harus disampaikan kepada anak-anak, dalam waktu yang berurutan, sehingga anak-anak mungkin juga agak membosankan. Sehingga kita nomor lima diperlukan, yaitu pemasalan literasi sangat urgen di Indonesia untuk memacu terwujudnya digital kompetensis dan digital transformation. Kalau literasi ini tidak diberikan, tidak diperkuat di perintikan dasar, maka digital kompetensi dan digital transformation agak sulit untuk diwujudkan. Next. Next berikutnya. Nah, SDM yang berkualitas adalah yang mampu belajar sepanjang haya. Jadi, katanya, yang mampu belajar sepanjang haya itu adalah memiliki kekuatan literasi dan numerasi. Definisinya adalah kecakapan untuk memahami, menilai, menggunakan, dan melahirkan teks tertulis agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan, mencapai tujuan memperoleh pengetahuan, kecakapan, dan pengembangan potensi diri. Itu hanya dengan literasi dan numerasi saja. Coba next berikutnya. Ini sekiranya, bla bla bla. Coba next berikutnya. Apa itu literasi dan numerasi? Jadi, untuk menjadi pembelajar sepanjang haya, para siswa memerlukan kemampuan literasi dan numerasi yang dilatih. Bukan diajarkan saja, tapi dilatih. Berdasarkan standar kompetensi yang jelas dan terukur. Coba next berikutnya. Nah, ini maksud saya. Saya sebetulnya ingin menyarankan kepada Mas Menteri, sebetulnya kalau kita ingin mengembangkan pendidikan literasi dan numerasi dasar di sekolah, kita harus merumuskan standar kompetensi guru. Yang merupakan satu tarikan nafas dengan standar kompetensi literasi dan numerasi siswa. Jadi, memang kalau kita merumuskan standar literasi dan numerasi antara guru dan siswa itu harus satu tarikan nafas. Harus sama. Jadi, pada saat pemerintah mengembangkan standar kompetensi guru, pada saat yang sama standar kompetensi siswa di dalam literasi dan numerasi juga harus dikembangkan. Itu maksudnya. Terus berikutnya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh literasi di Australia. Sebetulnya mereka punya salah satu center yang dinamakan Center for Literacy and Numerasi. National Center for Literacy and Numerasi. Sekiranya saya juga ingin menghimbau kepada Mas Menteri, kita perlu memiliki center yang khusus, yaitu Center for Literacy and Numerasi. Pusat pengembangan literasi dan numerasi. Nah, ini tugasnya adalah mengembangkan standar-standar. Ini contoh standarnya seperti ini. Standar kelas 3, standar kelas 5, kelas 7, kelas 9. Itu yang ditesnya ya. Tapi sebetulnya standar itu bagi semua tingkat kelas sebenarnya. Tapi Australia mengetesnya itu di 4 kelas. Yaitu kelas 3, kelas 5, kelas 7, dan kelas 9. Jadi sebetulnya di Australia itu tidak ada UN yang mengetes penguasaan mata pelajaran. Tidak ada. Yang mereka tes di akhir sekolah, di sekelas-kelas ini adalah tes literasi dan numerasi. Sehingga mereka bisa menggambarkan keadaannya. Contoh, ini penyajian hasil uji literasi dan numerasi. Di sini mereka bisa membandingkan antar sekolah. Mereka bisa membandingkan antar wilayah di Australia. Antar state, antar negara bagian. Antar daerah pinggiran dan daerah kota. Itu bagaimana literasi itu bisa berkembang. Nah, mereka benar-benar dites, ditetapkan standarnya. Anak-anaknya dilatih sesuai dengan kurikulum dan standar. Terus mereka hasilnya di-assessment. Nah, ini hasilnya. Nah, terus kan? Coba next. Nah, ini sebetulnya. Literasi dan numerasi jalan meluju pembelajar sepanjang hayat. Jadi, kalau anak lemah dalam literasi dan numerasi, Anak-anak kita ini yang tercinta ini, Jangan harap kita akan memperoleh anak-anak masa depan yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di pembelajar sepanjang hayat, Memerlukan penguasaan literasi dan numerasi. Itu maksudnya. Jadi, di sini, paling tidak begini cara kita berpikir. Arah yang kita tuju adalah, Anak-anak mampu berpikir kritis, kreatif, Dan mampu mengurangi masalah secara tajam dan sistematis. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Sejak SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya kita harus punya pelatihan khusus atau program khusus. Program pelatihan membaca. Program pelatihan menyimak. Mengapa membaca dan menyimak itu penting? Itu harus dilatih. Karena membaca dan menyimak adalah memasukkan ilmu pengetahuan ke otak anak-anak itu. Sehingga anak-anak menjadi pinter dan berpetahuan luas. Berawasan luas. Itu hanya karena mereka rajin membaca dan mampu membaca cepat. Serta mampu untuk dapat menyimak. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya listening comprehension. Dan mereka punya pelatihan ini. Punya pelajarannya kalau kita dalam tanda kutip. Mereka juga punya reading literasi. Jadi di sekolah itu tidak perlu. Kalau di kita terlalu umum. Yang itu bahasa Indonesia. Di dalamnya ada membaca, menulis. Tapi tidak ada menyimak. Terus ada lagi misalnya menulis di sini. Atau writing ability. Ada lagi menutur. Latihkan anak-anak untuk bisa berbicara secara sistematis, sederhana, dan dapat dipahami orang lain. Kalau menulis. Melatih anak-anak untuk bisa menuangkan gagasan secara tulisan, secara sederhana, dapat dipahami orang lain, dan santun. Jadi ini adalah kemampuan menerima informasi. Kalau ini adalah kemampuan mengkomunikasikan informasi. Nah kalau keempat, skill ini sudah dimiliki oleh anak-anak. Insya Allah mereka akan menjadi pembelajar yang mudah. Akan menjadi pembelajar yang sangat mampu untuk bisa memperoleh pengetahuan, informasi yang segar, dan berguna. Dan mengkomunikasikan dengan orang lain secara sederhana dan dapat dipahami serta santun. Nah untuk mendukung keempat kompetensi ini, maka kita perlukan numerasi, namanya. Jadi numerasi ini diperlukan untuk apa? Yaitu untuk supaya anak-anak menjadi lebih tajam dalam berpikir. Riset menunjukkan, dan banyak sekali riset menunjukkan, bahwa anak-anak yang menguasai matematik dasar dan matematik menengah dan matematik. Khususnya matematik dasar, kita namakan literasi matematik. Maka mereka akan memiliki kecepatan dalam berpikir, mampu mengurangi masalah dengan cepat, dan mereka akan mempertajam cara mereka mempercayakan masalah. Nah kalau kelima itulah sebetulnya sebagai alat atau instrumen untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau ini tidak diberikan, jangan harap bahwa kita akan memperoleh anak-anak yang bisa belajar sepanjang hayat. Nah dari sini perlu ada kurikulum, ada standarnya. Perlu ada kurikulurnya. Nah guru dan proses pembelajar pelatihannya perlu didesain dan perlu dilatih, serta bagaimana asesmen. Nah kalau ini sudah berhasil kita kembangkan, insya Allah anak-anak kita akan mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu mengurangi masalah secara tajam dan sistematis. Ini masih cukup waktunya? Next? Akhirnya masih cukup? Next? Nah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, perlu dirancang kurikulum yang sederhana, tetapi jelas materinya, proses pelatihannya, dan asesmennya. Saya kira, saya yakin Mas Menteri sudah punya pemikiran itu, tetapi PGRI, nah kami dari pusat kajian pendidikan PGRI, ingin mendorong Pak Menteri segera kita menciptakan kurikulum yang sederhana untuk literasi dan nomorasi ini. Next, ini contohnya. Contohnya ini. Next, next. Nah kurikulum masa depan itu seperti ini, saya kira, ini konsep aja. Konsep kami dari PGRI ya, bahwa kurikulum ini sekarang terlalu baik, apa, sekarang ditafsirkan sebagai, atau didefinisikan sebagai, kumpulan mata pelajaran. Saya kira kurikulum yang didefinisikan sebagai kumpulan mata pelajaran, saya kira itu sudah relatif bunuh ya. Kedepan, itu saya kira tidak perlu lagi kurikulum seperti itu. Karena mata pelajaran itu isinya cuma teori-teori saja. Kedepan, kita tidak memerlukan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran. Yang kita perlukan adalah program. Ada lima program di sini ya. Program pertama yang hitam ini, yang hitam. Yaitu program pendidikan Pancasila dan karakter bangsa. Cukup 10% saja. Ini tujuannya adalah untuk perekat NKRI dan pendidikan global. Mengapa pendidikan global perlu? Karena anak-anak Indonesia, kita ingin desain supaya mendidik bukan hanya orang lokal, orang nasional, tapi mereka adalah menjadi pemain-pemain di kita internasional. Dan sejak kecil kita harus mengenalkan bahwa mereka bukan hanya warga lokal, warga daerah, warga nasional, tapi mereka juga adalah warga dunia yang harus berpartisifasi di tengah dunia. Nah, program kedua adalah program literasi dan numerasi data. Ini sering disebut sebagai basic learning tools, yaitu cara-cara belajar dasar. tadi membaca, menulis, menyimak, menutur. Jadi kita ingin mencetak anak-anak kita melalui pendidikan dasar dan menengah itu menjadi berbicara secara jelas, menyimak secara jelas, mampu menyimak, mampu menulis dengan baik, dan mampu berbicara secara jelas. Nah, ini sebetulnya 20 persen cukup. Ini program kedua. Ini kita pakainya misalnya assessment nasional. Seperti Australia mempunyai program net plan namanya. Jadi, ujian nasional di Australia itu bukan mengetes kemampuan menghapal mata pelajaran. Tapi, yang mereka tes adalah kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan kemampuan menyimak. Dan itu ada assessment tools yang sudah mereka kembangkan. Kita tinggal adopsi. Jadi ada pasir di kandung kita. Nah, program ketiga adalah basic learning content. Ini kontennya, kalau ini prosesnya ya. Proses belajarnya, ini konten belajarnya. Yaitu berpikir kritis, kreatif, berbasis mata pelajaran. Jadi, yang dulu mata pelajaran itu 100% isi kurikulumnya, sekarang 25% cukup. Jadi, mata pelajaran itu sebetulnya tidak usah diberikan langsung kepada anak-anak secara berurutan. dengan cara misalnya memberikan kuliah. Tapi, ke depan, itu harus kita pilih saja proses yang terbaik, agar mereka bisa berlatih untuk berpikir kritis, kreatif, untuk sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan kepada mereka. Nah, ketiga, satu, dua, tiga, ketiga, ini satu, dua, tiga, ini empat program ya. Ketiga program inilah yang akan menjadi dasar atau instrumen bagi mereka untuk bisa mengaplikasikan literasi. Mulai dari sekolah. Jadi, ada program aplikasi literasi berbasis pembangunan daerah, ini asesmennya daerah. Ada program aplikasi literasi berbasis pilihan sesuai perorangan. Jadi, asesmen sekolah. Jadi, maksudnya anak-anak itu diberi kesempatan untuk mempelajari, untuk belajar tentang kebutuhan untuk memecahkan permasalahan daerah. Kabupaten maupun provinsi itu menurut undang-undang adalah daerah otono. Tapi, mengapa daerah otonom sekarang kok tidak diberikan kesempatan kepada mereka kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang sesuai dengan kebutuhan daerah ini. Jadi, menurut saya ke depan, karena kita sudah terlanjur menjadikan daerah sebagai daerah otonom, berikan kepada mereka kemampuan atau kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Misalnya, kurikulum di daerah wilayah yang menghasilkan misalnya di daerah Garut, kalau di Jawa Barat atau di Sumedang itu industri tahu, kalau di Surabaya itu misalnya mangga, mangga arum manis. Saya kira, mengapa industri tahu di Sumedang, ini contohnya di wilayah saya, kok tidak berkembang dari dulu sampai sekarang yang begitu saja. Karena memang mereka tidak diberikan kesempatan untuk belajar tentang industri tahu di sekolah. Nah, sekarang di Garut itu ada namanya jeruk garut yang hampir pulang sekarang. Padahal jeruk garut itu jauh lebih bagus, lebih enak ketimbang jeruk mandarin. Mengapa itu sekarang hampir pulang? Karena memang sekolah-sekolah, anak-anak di sekolah tidak diberikan kesempatan untuk belajar tentang jeruk garut. bagaimana cara menanamnya, cara membudayanya, dan sebagainya. Nah, ini adalah jadi daerah harus diberikan kebenaran untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Apapun itu, sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Karena kita sudah terlanjur menjadikan daerah sebagai daerah utama. Nah, terakhir mengenai sekolah program aplikasi literasi berbasis pilihan siswa perorangan di sekolah. Nah, ini sekiranya penting sekolah itu menyediakan menu. Menunya itu banyak, misalnya menu tentang olahraga, peseningan, belajar tentang bisnis, belajar tentang pertanian, kalau daerah pertanian, belajar menjadi wartawan muda, jadi reporter TV, jadi penulis muda. banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh sekolah. Termasuk latihan bulu tangkis dari ASMajer. Karena ini adalah pilihan menu. Mahasiswa bisa memilih salah satu atau dua dan bersertifikat sampai dia itu bisa sampai kepada tingkatan kompetensi yang tinggi. Nah, kayaknya kalau anak bisa menguasai satu saja bulu tangkis dan mereka mendiri juara. Nah, kemampuan bulu tangkis itulah yang akan menolong dia seumur hidupnya. Asal dia mumpuni benar dan spesifik benar pelatihan dan itu harus disediakan sejak SD. CMP, CMA. Sehingga mungkin mereka pada tingkat kelas 12 mereka sudah bisa mempunyai. Dilanjutkan, dilanjutkan, dilanjutkan. Nah, itu contohnya seperti itu dan ini saya kira program inilah yang menjadi pokok dari kuris-kuris sekolah yang aplikasi itu yaitu 40 persen disini. Bisa bergerak 40-50 persen. Nah, kalau dengan cara ini saya kira mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tetap mereka punya semangat untuk bisa mempertahankan NKRI sebagai negara kesatuan yang kita cintai. kita kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Terima kasih Prof. Pemaparannya sangat menarik dan informatif sekali ya. Dan sekarang Prof, kita akan langsung berikan kesempatan karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk yang ingin bertanya langsung dengan Prof ya. Ya. Silakan. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu terhadap Bapak Muhammad Lukman Hadi. Halo Pak Lukman. Pak Lukman, Oke, Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Ini sudah ada nih. Di unmute terlebih dahulu Pak. Audionya di unmute. Masih muted ya. Iya. Ada microphone berwarna merah Mas. Diklik terlebih dahulu. Satu kali klik aja. Nah di sini nih. Ujung, ujung, ujung. Kanan bawah. Iya. Iya. Kayaknya udah ya. Oke, coba di tes. Oke. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kurang, ini Pak Lukman kurang-kurang jelas suaranya. Suaranya kurang kencang Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberi kesempatan kepada Panitia untuk apa namanya. Langsung bertanya ya. Bapak, ini sebelumnya ini saya berikan pengantar dari webinar satu, webinar dua, sama webinar ketiga ini Alhamdulillah ikut Pak. Dan terus continue untuk apa namanya ikut dalam webinar ini. Terus, ini Pak, mengingat pemamparan dari Bapak tadi mengenai pendidikan literasi dan numerikasi. ini sangat penting Bapak. Terutama pada saat kita apa namanya di ini di apa namanya masa pandemi ini kan banyak anak-anak yang menggunakan platform digital. Nah, platform digital ini banyak. Ada yang pakai Admodo, ada yang pakai Classroom, ada yang pakai Facebook, ada yang pakai dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai platform itu kan ada apa namanya ada namanya pemilaan Pak ya. ada materi, ada dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, terbukti kemarin sudah saya coba untuk menggunakan platform digital penggunaan Classroom dan penggunaan Zoom. Nah, pertanyaan Bapak itu kan banyak apa sudah ada langkah-langkahnya pembelajaran sudah ada langkah-langkahnya terus ada apa namanya ada langkah-langkah pembelajarannya terus ada materinya terus selang waktu 30 menit itu kan sudah sudah saya apa lampirkan pada di situ Pak ada materinya yang sudah lengkap itu masih terbukti bahwasannya anak-anak masih ada yang kurang memahami dalam tingkat apa namanya penangkapan dari masing-masing peserta didik. Nah, pertanyaannya kita sebagai didik bagaimana cara kita untuk menumbuh kembangkan atau apa membudayakan literasi digital terutama di anak didik kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 Pak Oke soalnya ini penting literasi ini sangat penting ya apalagi sekarang ada apa ada ada bahwasannya apa mari kita tingkatkan literasi digital ini sangat penting apalagi pada satwa demi ini kita baik mungkin itu sejap terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Lukman Pak Lukman terima kasih untuk pertanyaannya mungkin bisa disampaikan dulu Pak Lukman dari daerah mana Pak saya dari Pak Suruan SMK Negeri 1 Skorjo Pak Suruan SMK Pak Suruan baik Prof bisa langsung dijawab baik terima kasih Pak Lukman dari Pak Suruan kita sekarang sudah semakin dekat Alhamdulillah sekiranya apa yang ditemukan oleh Pak Lukman betul sekali pemerintah sekarang sudah mencoba untuk memberikan langkah-langkah dan prosedur yang hati itu adalah guru nah hanya menurut pengalaman dari Pak Lukman ternyata anak-anak sulit agak sulit juga mengikutinya sekarang itu wajar ya pertama kali hanya gini nah sebenarnya yang paling benar itu kalau kita kalau kita ingin mengajarkan kepada literasi apalagi literasi dasar itu gak gak perlu diberikan guidance yang terlalu ketat oleh pemerintah serahkan saja kepada guru dan guru pasti bisa mengembangkan seni mengajarkan sendiri tetapi prinsipnya Pak Lukman ya prinsipnya sebenarnya itu jangan dibawa pendidikan literasi itu seperti pendidikan pelajaran tapi pelatihan istilahnya saya pernah sebenarnya belajar selama tiga bulan di universitas saya di Amerika ya untuk khusus membaca saja saya belajar membaca itu tiga bulan satu semester maksudnya ya tapi kalau kita ikutin ya dalam dua minggu saja itu teorinya sudah bisa kita pahami loh yang lama itu pelatihannya melatih dilatih dilatih kita buat lagi corek corek serahkan lagi masih salah dilatih dilatih sampai bisa dan tadi dikatakan bukan hanya literasi digital karena literasi digital itu hanya instrumennya siapa instrumennya sebenarnya yang itu adalah literasi digital itu untuk membaca menulis menyimak dan menutur itu sebenarnya itu semuanya disampaikan atau dilakukan secara digital tambah satu lagi menumerasi juga itu sebetulnya jawaban saya saya kira saya yakin guru-guru jauh lebih tahu ketimbang pemerintah bagaimana caranya mengajar anak supaya anak cepat bisa mewasa literasi baik baik terima kasih pada Pak Lukman dan juga Prof baik terima kasih selanjutnya ini ada pertanyaan kedua ini juga kalau menarik Prof saya langsung bacakan oke baik oke sambil menunggu kita masih menunggu koneksinya terlebih dahulu Prof dan tadi sebenarnya pertanyaan dari Pak Lukman juga sangat menarik ya Prof karena kita juga percaya bahwa guru-guru yang terjun langsung di kolamnya lebih tahu jauh lebih tahu ketimbang pemerintah jadi kita itu semangat kita itu sebetulnya semangat pengaturnya masih ada seharusnya guru-guru itu gak usah diatur beri saja setanahnya anak-anak harus bisa ini guru-guru akan mencari sendiri caranya atau belajar dari temannya atau chef kayak gitu dan mungkin dengan mengikuti webinar ini karena hari ini juga kan kita akan ngulik-ngulik tentang tema besar ini ya Prof ya mungkin dari para guru-guru bisa mengambil nih beberapa tips-tips ya betul-betul Mbak Yan sebetulnya guru-guru Indonesia itu bukan main bukan main mereka sangat kreatif dan mau belajar hanya terlalu diatur aja oleh pemerintah betul-betul baik baik ini terima kasih Pak Lukman ya oke kita lanjut ke penanyaan kedua dari Ibu Eka Wahyuni halo Ibu halo Ibu Eka ibu Eka halo halo baik Ibu Eka silahkan pertanyaannya Ibu baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam izin bertanya Pak Profesor ya bagaimana cara bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi bagi siswa yang sekolahnya berada di daerah yang sulit jaringan internetnya sementara kalau pada masa pandemi seperti ini sekolah otomatis ditutup jadi tidak bisa untuk bagi siswa dan untuk belajar atau untuk berliterasi dan bernumerasi di sekolah jadi bagaimana caranya Pak Profesor mohon jawabannya terima kasih sebetulnya saya mohon maaf saya Ibu Eka Wahyuni dari SDN 016 Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur terima kasih oke baik terima kasih Ibu Eka untuk pertanyaannya Prof ini agak-agak sulit-sulit gampang ya saya rasa jawabannya pertanyaannya bagus banget ya silahkan terima kasih Ibu Eka atas pertanyaannya Ibu Eka dari Bontang jauh-jauh jauh tapi dekat ya kan Ibu Eka iya betul jadi sebenarnya itu adalah pertanyaan di tengah sekolah kami di tengah di tengah laut Profesor oh gitu tapi sebentar lagi akan dekat kekuatan negara insyaallah insyaallah beberapa tahun kemudian jadi gini itu pertanyaan Ibu Eka itu adalah pertanyaan dari semua orang termasuk saya nah sebenarnya dalam era pandemi ini memang tidak selalu mudah kalau kita berhadap-hadapan tetap muka memang jauh lebih gampang tapi dulu justru sekarang kita berada dalam waktu yang berbeda dengan anak-anak waktu apa tempat yang berbeda ya tapi tetap mungkin bisa tetap muka melalui melalui jump atau apa ya melalui digital nah sebenarnya yang paling penting misalnya dalam satu kali dua pertemuan berikan aja teorinya definisinya misalnya cara menulis itu cara-cara yang seperti apa teorinya kasihkan kasihkan teorinya terus sampai anak ngerti banget nah selanjutnya mungkin kalau tadi cuma 10% waktu lah kasihkan teorinya nah 90% waktu sisanya berikan kepada mereka tugas saja untuk menulis latihan akhirnya belajar menulis ya coba anak-anak kamu pakai mungkin ini luring ya luring ibu ibu eka bisa datang kepada anak-anak atau misalnya melalui WA melalui WhatsApp misalnya anak-anak tolong tulis tentang tentang topik A nah itu jangan banyak-banyak satu paragraf aja sudah cukup kan teorinya anak-anak sudah tahu sekarang tulis itu aja terus mereka menulis terus WA juga mereka menulis nanti dikumpulkan langsung feedback oh ini 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 kurang ini terlalu panjang bidang ini ini kalimatnya terlalu banyak atau terlalu panjang oh ini kurang jelas kalimat ini terus aja dilatih yang paling penting itu sebetulnya pelatihan jadi kalau anak-anak itu dilatih perlu apalagi pelatihan mungkin dalam jangka 2 bulan setengah dalam 1 semester kalau pelatihannya terus-menerus saya kira mereka akan bisa akan cepat bisa ini saya udah pernah mengalami sendiri saya itu belajar 2 hal belajar tentang composition class saya di Amerika itu belajar menulis itu seminggu 2 minggu saya udah ngerti tapi yang paling penting adalah melatih latihan 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 diperiksa kembalikan periksa kembalikan sampai dia benar nah saya kira dan membaca juga sama termasuk juga mungkin berbicara latihan berbicara baik nah itu sebetulnya yang penting pendidikan di kita memang terlalu banyak teorinya gitu loh nah nanti ke depan saya kira aplikasinya itu sering dikatakan kok oleh mas menteri selalu dikatakan kita terlalu teoritis tapi tidak aplikasi baik yuk baik ya baik terima kasih banyak Pak Prof ya terima kasih baik baik oke saya saya ucapkan terima kasih kepada tadi Bapak Lukman yang sudah bertanya dan juga ada Ibu Eka selamat Ibu dan Bapak mendapatkan merchandise menarik dari kami dan juga terima kasih banyak untuk Prof Aceh terima kasih terima kasih banyak pas sudah sharing kepada kita terima kasih siap baik baik selanjutnya boleh mengindahkan diri ya ya Pak boleh terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam nah Bapak Ibu sekalian tadi itu kita sudah membahas mengenai tema besar kita ya dan nanti sesaat lagi kita akan membahas mengenai bagaimana mencegah defisit kompetensi guru selama PJJ dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif selama PJJ di segmen berikutnya ya Bapak Ibu jangan kemana-mana kita break dulu tetap di Indonesia Digital Learning Webinar Series Guru gak nyerah guruku guru kreatif selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati Halo kembali lagi bersama saya Yeni di Indonesia Digital Learning Webinar Series episode ketiga Guru gak nyerah guruku guru kreatif nah Bapak Ibu adirin sekalian di tema kita hari ini membahas mengenai pendidikan literasi dan numerasi meretas keunggulan di era pandemi dimana tadi sudah dibahas di kupas tuntas oleh Prof. Dr. Aceh Suryadi di segmen pertama tadi ya Bapak Ibu dan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung perlu diketahui bahwa acara hari ini webinar ini merupakan kerjasama yang diselenggarakan oleh PGRI dan Telkom Indonesia nah baik Bapak Ibu adirin sekalian selama PJJ ini berlangsung mau tidak mau memaksa kita semua Bapak Ibu Guru di rumah untuk meningkatkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi ya pastinya ya dan sudah hadir bersama kita hari ini seorang guru inspiratif yaitu Bapak Fatur Rahim Eskom MPD yang akan memaparkan materi subtema hari ini yaitu tentang mencegah defisit kompetensi guru selama PJJ Bapak Fatur ini merupakan seorang guru informatika Bapak Ibu di SMA Negeri 10 Samarinda beliau juga aktif di tim pembangunan kurikulum Provinsi Kalimantan Timur beliau juga memiliki pengalaman benchmarking dalam bidang pendidikan Bapak Ibu di beberapa negara besar seperti Malaysia Singapura Amerika Serikat Korea Selatan dan juga Indonesia baik sebelumnya sebelum kita undang Bapak Fatur ya saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui private chat zoom ya karena nantinya akan kita pilih dua orang yang beruntung untuk bertanya langsung kepada Bapak Fatur baik sudah tersambung bersama kita melalui video conference Bapak Fatur Rahim Halo Mbak Yeni Selamat sore Pak Selamat sore Mbak Yeni oke apa kabarnya Pak Alhamdulillah baik harus selalu baik ya Pak baik-baik Pak Fatur sudah siap untuk pemaparannya siap-siap siap baik saya persilahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu pendidik pemerhati pendidikan di seluruh penjuru tanah air bersama saya kali ini kita akan mengangkat topik subtopik dari webinar kita yang ini mencegah defisit kompetensi guru selama pembelajaran jarak jauh Mbak Yeni ini tayangan saya sudah tampil ya belum sebentar kita minta tim oke sudah Pak Fatur sudah belum tampak di saya oke baik sebentar Pak Fatur nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk para Bapak Ibu Guru untuk bertanya boleh ya Pak Fatur ya siap siap ya oke untuk durasinya pemaparan kurang lebih 15 menit ya Bapak ya siap-siap baik silahkan Pak sudah baik terima kasih Bapak Ibu Halo Halo Assalamualaikum Halo Halo iya Pak sudah sudah tampil ya baik next mungkin ke slide kedua baik Bapak Ibu yang berbahagia ketika kita berbicara mengenai mencegah defisit kompetensi guru selama PJJ maka kita harus mengacu dulu kepada aturan perundang-undangan yang ada mengenai kompetensi guru itu sendiri di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen khususnya pasal sepuayat 1 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi yakni kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian kompetensi sosial dan kompetensi profesional nah keempat kompetensi ini bersifat holistik merupakan satu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional next kemudian sehubungan dengan undang-undang guru dan dosen tersebut tentang kompetensi guru pemerintah dalam hari ini kementerian pendidikan yang saat itu mengeluarkan permendiknas karena saat itu masih kementerian pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 ini perlu digarisbawahi bahwa ada permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru artinya sudah lebih dari 12 tahun sebenarnya kita memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru kalau kita berbicara mengenai kompetensi guru ini artinya 12 tahun yang lalu mestinya standar kompetensi guru saat ini harusnya sudah mengalami revisi namun sampai detik ini memang kita masih mengacu terhadap permendiknas nomor 16 tahun 2007 di dalamnya ada standar kompetensi inti guru yang mencakup dan mewajibkan guru memiliki dan menguasai 10 kompetensi pedagogis kemudian 5 kompetensi kepribadian 4 kompetensi sosial dan 5 kompetensi profesional ini untuk guru mata pelajaran artinya inilah sebenarnya standar yang harus dimiliki guru ketika ini dirumuskan lebih dari 12 tahun yang lalu bagaimana dengan sekarang kondisi tahun 2020 dengan tuntutan seperti pembelajaran di masa pandemi ini sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini bagaimana merevisi Permendikbud ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan kekinian oke lanjut next nah pertanyaannya benarkah telah terjadi defisit kompetensi guru selama PJJ tentu untuk menjawab hal ini bergantung terhadap kompetensi apa kompetensi yang mana dan alat ukurnya apa ketika kompetensi yang diukur adalah bagaimana kemampuan guru bagaimana kemampuan guru dalam menguasai ICT tentu selama PJJ ini luar biasa luar biasa kemampuan guru tetapi sekali lagi ada 24 kompetensi inti guru yang harus mereka kuasai ini yang menjadi pertanyaan apakah selama PJJ ini terjadi defisit kemudian next silahkan selama kurun waktu di awal pandemi kemarin di masa semester genap yang lalu kita mulai di bulan Maret sampai Maret sampai Juni kemudian berlanjut Juli sampai Agustus 2020 telah banyak diselenggarakan mungkin ribuan ribuan berbagai webinar contohnya seperti sekarang ini yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga organisasi institusi di seluruh penjuruh tanah air baik yang sifatnya nasional maupun lokal ini menandakan bahwa memang selama PJJ guru itu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya khususnya di bidang TIK khususnya di bidang TIK kenapa? karena memang kebutuhan saat ini mau tidak mau suka tidak suka memaksa kita selaku guru untuk lebih kreatif lebih inovatif agar proses pembelajaran bisa terus berlangsung jadi sudah ada buktinya jadi kalau dikatakan defisit kompetensi guru sepertinya tidak malah kompetensi guru itu semakin meningkat dengan berbagai webinar yang mereka ikuti tentu kompetensi khususnya di bidang ICT mereka itu semakin meningkat next nah ketika berbicara kompetensi mana yang meningkat kita bisa mengacu pada kompetensi pedagogis nomor urut 5 di dalam kompetensi pedagogis nomor urut 5 itu dikatakan bahwa kompetensi inti guru salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran nah saat ini khususnya daerah-daerah dimana guru dan peserta didik bisa terhubung terkoneksi melalui jaringan secara teknologi informasi dan komunikasi mereka tentu lebih baik dari sebelum-sebelumnya kemudian juga ketika dipandang dari sisi kompetensi profesional nomor urut 5 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri jadi paling tidak dua kompetensi ini saat ini benar-benar telah dilakukan oleh guru mungkin di awal pandemi kemarin masih dalam semangat terpaksa mungkin tetapi PJJ itu memang memaksa kita selaku guru untuk meningkatkan kompetensi minimal di bidang TIK belum lagi ketika kita berbicara kompetensi pedagogis yang lain bagaimana metodologi guru dalam mengajar itu meningkat dan ini tidak berbicara hanya TIK dalam arti pembelajaran elektronik atau daring atau luring tapi pembelajaran banyak metodologi-metodologi baru selama PJJ ini lahir oleh guru-guru termasuk guru-guru yang ada di remote area bagaimana mereka menyiasati minimnya teknologi minimnya alat komunikasi untuk bisa terhukum dengan peserta didik ini meningkatkan kompetensi mereka minimal di bidang pedagogis minimal metodologi mereka dalam proses belajar mengajar itu semakin meningkat jadi ketika dikatakan apakah selama PJJ defisit kompetensi guru itu terjadi saya pikir tidak juga bahkan kompetensi guru khususnya selama PJJ ini semakin meningkat next nah pertanyaan berikutnya jika memang defisit kompetensi guru itu tidak terjadi apakah telah terjadi stagnasi selama PJJ apakah telah terjadi dimana kompetensi guru itu stagnan tentu kalau kita lihat tadi dari sisi kompetensi yang 24 itu tentu ada peningkatan ada peningkatan nah permasalahan selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau alat ukurnya adalah 24 kompetensi inti yang ada di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 itu tentu sudah tidak relevan lagi alat ukur itu untuk dilakukan saat ini kenapa karena tuntutannya semakin banyak untuk itulah guru perlu lebih inovatif lebih kreatif dan mau keluar dari zona nyaman mereka mau keluar dari zona nyaman mereka agar tidak terjadi stagnasi selama PJJ ini next oke tadi kita berbicara standar kompetensi guru nasional ada 24 kompetensi inti yang masuk di dalam 4 kompetensi utamanya ini tadi pedagogis kompetensi kepribadian kompetensi sosial dan kompetensi profesional nah kalau kita berkaca dari dunia internasional paling tidak ini ada satu yang ingin saya perlihatkan menurut ISTA standar untuk pendidik ada 7 kompetensi atau standar yang harus dimiliki oleh pendidik ISTA ini adalah International Society Technology in Education anggotanya ada 200 ribu pendidik guru dosen pemerhati pendidikan di seluruh dunia mereka mereka membuat standar ini ada 7 standar yang harus dimiliki oleh guru kalau kita berbicara guru tentu ada standar untuk siswa yang di sisi kirinya nah ketika siswa dituntut ada standar siswa yang namanya global kolaborator siswa dituntut menjadi seorang kolaborator di dunia global bagaimana mungkin siswa punya kepetensi itu kalau gurunya bukan seorang kolaborator minimal di level lokal terlebih di level nasional apalagi internasional nah kepetensi standar standar internasional semacam ini yang perlu kita adaptasi sebenarnya ke standar kepetensi guru kita yang nasional tersebut jadi memang harus ada revisi terhadap permendiknas ini memang saat ini kalau tidak salah sedang dilakukan hal tersebut tetapi memang sangat lambat sekali progresnya kenapa? karena memang kita berpacu dengan waktu begitu juga disini ada dikatakan salah satu standar untuk pendidik atau edukator atau guru 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 itu adalah seorang learner guru itu adalah seorang pembelajar sepanjang ayat bukan siswanya saja dituntut sebagai pembelajar tetapi guru pun dituntut sebagai seorang pembelajar jadi ini mungkin sekaligus sedikit masukan saran untuk standar kompetensi guru kita permendikbud yang permendikbud nomor 16 tahun 2007 tersebut memang harus segera kita revisi dengan mengadaptasi standar-standar internasional yang ada sebagai contoh ketika saat ini siswa sesuai dengan topik kita siswa dituntut memiliki kemampuan 4C siswa diminta memiliki kemampuan literasi yang bagus numerasi yang bagus hasil PISA mengatakan bahwa memang Indonesia berada jauh di bawah negara-negara dunia atau mungkin negara-negara tetangga kita di bidang literasi dan numerasi kenapa karena memang pertama alat ukur kita selama ini menggunakan ujian nasional basisnya mata pelajaran sedangkan literasi numerasi itu basisnya adalah tematik integratif atau kita mengenal istilah STEM atau STEAM nah inilah yang sebenarnya harus diadaptasi tidak hanya di kurikulumnya tetapi diadaptasi sebagai sebuah standar kompetensi bagi guru kita secara nasional next oke pertanyaan berikutnya ketika kita berbicara kompetensi maka pertanyaan mendasarnya apakah pengetahuan yang didapatkan oleh siswa kita saat ini masih cukup relevan dan dapat bertahan tak kala dunia terus berubah inilah yang sering kita katakan gurunya guru abad 20 mengajar siswa abad 21 kenapa karena memang itu tadi standar kompetensi inti guru kita saja masih tahun 2007 mestinya ini juga harus segera direvisi lalu bagaimana agar kompetensi guru tidak defisit dan stagnan selama proses pembelajaran jarak jauh maka jawabannya adalah mulailah menjadi guru yang literate nah apa itu guru literate next ya guru yang literate literate itu artinya cakap jadi marilah menjadi guru yang cakap melalui apa melalui yang namanya literasi kita mengenal literasi itu bukan hanya saja membaca tetapi literasi itu juga menulis literasi itu juga berbicara nah tiga kemampuan ini tidak hanya harus dimiliki oleh peserta didik bagaimana kita menuntut literasi peserta didik kita meningkat kalau pendidik atau gurunya literasinya juga rendah dan kita sudah puluhan kali mengikuti PISA tetapi hasil siswa Indonesia terus masih berada di bawah rata-rata artinya apa ada yang salah tidak hanya dari sisi peserta didiknya mungkin itu tadi yang saya sampaikan pertama standar kompetensi guru kita masih mengacu yang lama belum mengadaptasi yang baru belum lagi ketika kita berbicara kurikulum kita seperti dikatakan Rob Aceh tadi mestinya kurikulum kita sudah tematik integratif seperti halnya yang sudah ada di sekolah dasar di SD sudah tematik integratif tetapi memang porsinya di tiap jenjang tentu harus sedikit dibedakan karena memang tuntutan pola berpikir peserta didik anak-anak di tiap tingkatan tentu akan berbeda nah ketika kita berbicara membaca jadi literasi ini sekali lagi bukan hanya membaca tetapi juga kemampuan menulis dan kemampuan berbicara oke kita mulai dari hal yang pertama bagaimana ini ada korelasinya nilai pisah rendah peserta didik kita terus bagaimana gurunya bagaimana kemampuan membaca guru-guru kita bagaimana kemampuan menulis guru-guru kita bagaimana kemampuan berbicara guru-guru kita mari kita intropeksi apakah kita sudah menjadi seorang literasi yang ketika membaca tidak sekedar membaca tetapi membaca kita juga sudah bisa memahami makna bacaan banyak terjadi di media-media sosial ketika kita menerima sebuah informasi ini guru ketika kita menerima sebuah informasi dengan segera kita menyebarkan informasi tanpa tahu sebelum membaca tanpa memaknai apa isi yang informasi tersebut bahkan tidak melakukan analisis lebih dalam tentang tulisan tersebut kita pun sebagai guru harus melakukan intropeksi di sisi membaca selanjutnya adalah menulis kalau membaca itu levelnya kalau saya katakan masih rendah kenapa karena membaca ini semua orang bisa siswa kita bisa membaca kita kasih buku dia membaca suruh baca 15 menit mungkin akan selesai tetapi ketika kita suruh menulis kita sendiri selaku guru menulis peserta didik kita kita suruh menulis belum tentu bisa selesai dalam waktu 15 menit untuk membuat satu buah paragraf kenapa karena untuk bisa menulis peserta didik atau guru itu harus terbiasa membaca dia harus punya perbendaharaan bacaan yang cukup sehingga dia bisa menulis minimal dia tahu cara searching sehingga bisa copy paste dari internet untuk membuat tulisan tersebut tetapi sekali lagi menulis bukan segalanya ada yang lebih penting lebih hebat lagi dari menulis dalam rangkaian literat ini tadi apa itu yakni berbicara kalau menulis siswa atau Anda kita selaku guru itu masih bisa nyontek tinggal buka google cari mau menulis tentang apa copy paste rubah sedikit selesai tetapi kemampuan berbicara ini jauh lebih hebat lagi kenapa kemampuan berbicara ini tidak bisa dilakukan dengan cara mencontek saya seperti sekarang berbicara semacam ini misalnya berbicara di depan publik non-tech tanpa teks saya berbicara mampu berbicara di depan publik tentu di dalam otak saya itu referensinya sudah terekam bagaimana referensi bahan-bahan bacaan yang banyak tadi terekam tentu harus banyak membaca untuk menguatkan bacaan dengan cara menulis level yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru juga harus punya kemampuan berbicara sampai pada satu titik saya pernah berdiskusi dengan beberapa startup junior manager di beberapa perusahaan IT raksasa dunia saya pernah berkundung tadi mungkin disebutkan di Singapura Malaysia Korea Amerika di India saya bertanya Anda bisa bergabung di perusahaan sebesar ini apakah Anda lulusan universitas ternama seperti Harvard Cambridge dan lain sebagainya ternyata tidak jawaban mereka tidak apakah karena IP Anda sempurna cum laude juga ternyata tidak lalu apa jawaban mereka kami bisa bergabung ke sini karena kompetensi perusahaan butuh apa kami bisa itu itu yang pertama yang kedua apa kemampuan public speaking kami bergabung ke sini kami bergabung ke sini kami ini bukan hanya sebagai karyawan tetapi kami ini adalah tenaga pemasaran kami ini marketing dari perusahaan kami seorang marketing harus punya kemampuan public speaking yang bagus bagaimana kami bisa memasarkan jasa di perusahaan kami membantu perusahaan kami tumbuh berkembang kalau kemampuan public speaking kami jelek lalu bagaimana supaya bisa memiliki kemampuan public speaking yang bagus maka orang harus punya kemampuan terbiasa untuk berbicara inilah mengapa kita guru sering melakukan diskusi di kelas mulai dari jenjang SD bahkan hingga keperguruan tinggi lalu ada yang namanya diskusi dan kolaborasi dengan peserta tujuannya sebenarnya untuk apa untuk menambah jam terbang kemampuan berbicara peserta didik karena apa untuk bisa memiliki kemampuan public speaking yang bagus untuk menjadi public speaker yang bagus itu perlu jam terbang ada penelitian mengatakan perlu 10.000 jam terbang artinya apa proses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar SD hingga SMA atau perguruan tinggi sebenarnya itu ketika kita melakukan diskusi dengan peserta didik dalam rangkaian untuk melatih peserta didik itu kemampuan berbicara kemampuan public speaking jadi kesempatan ini harus diberikan kepada semua peserta didik jangan ketika diskusi yang diberikan kesempatan hanya siswa yang memang jago bicara tapi berilah kesempatan berilah siswa kita kemampuan untuk berbicara jam terbang mereka itu akan terus bertambah kemudian apakah itu cukup tentu tidak makanya tadi dikatakan tidak hanya berbicara tetapi juga punya kemampuan menulis bapak ibu guru tentu mulai sekarang mulai saat ini mestinya sudah terbiasa melakukan membuat jurnal dunia tulisan-tulisan artikel di koran atau di blog itu sebenarnya langkah awal untuk melatih menulis untuk melatih menggabungkan konsep-konsep yang ada yang kita miliki karena semakin banyak kita menuliskan sesuatu tentu itu juga akan sedikit banyak menjadi perbendaharaan di dalam otak kita sehingga ketika kita berbicara bisa lepas kenapa karena saya tinggal merecall apa yang sudah pernah saya baca tinggal direcall nah sebelum sampai tahap itu lagi maka ada yang di bagian dasar tadi yakni membaca maka cocok sudah memang dengan tema kita saat ini bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi itu khususnya di sisi literasinya seperti tadi agar apa agar memang tidak terjadi defisit kompetensi guru selama pembelajaran jarak jauh dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kita selaku guru juga harus aktif dalam organisasi ada MGMP ada organisasi seperti PGRI dan banyak organisasi mata pelajaran lainnya dan kegiatan pengembangan koprofesional berkelanjutan seperti saat ini Bapak Ibu menyaksikan webinar ini ini dalam rangkaian untuk meningkatkan kompetensi kita khususnya di bidang pedagogisme dan kompetensi di bidang ICT atau TIGAN saya pikir demikian paparan dari saya terima kasih saya kembalikan ke Mbak Dini terima kasih Pak Fatur untuk pemaparannya dan saya yakin Bapak Ibu Guru yang sedang menonton saat ini punya banyak sekali pertanyaan tapi memang karena kita keterbatasan Bapak Fatur saya harus merevisi mungkin di awal saya katakan dua penanya ya Pak Fatur ya tapi kita akan buat menjadi satu penanya saja ya Bapak ya oke baik dan sekarang sudah terhubung bersama kita Ibu Vera Fauzia halo Ibu Vera halo Ibu Vera halo Ibu Vera oke Ibu boleh dibantu untuk diadmute terlebih dahulu Ibu audionya ya baik silahkan halo Ibu Vera maaf suaranya tidak terdengar masih belum terdengar Ibu halo oke sudah halo assalamualaikum Pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh materi sekarang saya rasa cukup menarik karena literasi menumbuhkan literasi kepada guru atau kepada anak adalah kewajiban semua orang ya Pak ya tapi melihat kondisi sekarang yang mana siswa itu tidak terlihat oleh kita kemudian yang tadi Bapak bilang kompetensi guru atau metode mengajar guru itu meningkat ya Pak karena guru dipaksa gitu melalui PJJ ini berkreatif gitu Pak kemudian kalau guru sudah meningkat bagaimana dengan anak didik Pak karena melalui daring sulit untuk melihat perkembangan anak didik Pak terutama dalam literasinya gitu Pak apalagi sekarang sudah ada sudah ada Google yang mana banyak anak belajar hanya dengan copy paste aja ada di Google Pak bagaimana menurut Bapak baik baik Ibu Vera terima kasih pertanyaan Ibu Vera baik Pak Fatur langsung dijawab baik terima kasih Ibu Vera pertanyaannya menarik sekali bagaimana sisi peserta didiknya gitu ya bagaimana sisi peserta didiknya sebelum saya jawab saya ingin menyampaikan ada satu satu apa ya mungkin bisa dikatakan pantun lah ya dari seorang profesor saya pernah berkata kepada saya kalau nak seribu daya kalau tak nak seribu dalih itu artinya kalau kita memang benar-benar serius dan ingin segala daya dan upaya akan dilakukan tetapi kalau memang sudah tak nak seribu satu alasan bisa saja kita cari nah sehubungan dengan pertanyaan Ibu misalnya misalnya untuk meningkatkan literasi tentu di PJJ ini sekali lagi Bapak Ibu bahwa saat ini ada tiga itu ya lembaga institusi yakni yang pertama adalah rumah gitu ya orang tua yang kedua yang kedua adalah sekolah yang ketiga adalah masyarakat ini ketiga-tiganya Bapak Ibu ketiga-tiganya ini lagi sakit sekolah itu tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal masyarakat juga tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal hingga yang tersisa itu adalah orang tua keluarga ya ini ajaran kehajar Dewantara keluarga inilah mestinya yang harus kita dekati selaku guru dengan cara apa tentu Bapak Ibu bisa merancang sebuah pembelajaran dimana di dalam desain pembelajaran itu melibatkan orang tua sekali lagi kita terpisah jarak yang cukup jauh dengan orang tua bahkan mungkin teknologi semacam webinar daring yang model semacam ini video conference tidak bisa kita jangkau makanya kita perlu yang namanya LKO jadi tidak hanya LKS lembar kegiatan siswa tidak cukup perlu juga ada yang namanya LKO lembar kegiatan orang tua apa isinya isinya itu memandu karena orang tua itu adalah kepanjangan tangan kita bagaimana LKO itu bisa memandu orang tua untuk membelajarkan si anak di rumah contoh terakhir yang sederhana misal di dalam LKO itu dikatakan siswa diberikan tugas untuk menonton acara televisi yang paling dia senangi selama liburan dia di rumah cari satu misalnya kemudian dari itu orang tua dibekali yang pertama siswa tersebut disuruh menceritakan ulang di dalam sebuah tulisan kemudian mungkin yang kedua cerita yang berikutnya tidak dalam bentuk tulisan lagi tetapi siswa tersebut menceritakan apa yang dia tonton dalam bentuk kemampuan untuk berbicaranya kalau menulis tadi dia sudah dia dengarkan film tersebut misalnya atau acara tersebut dia tulis dia buat resume tentang acara tersebut kemudian yang langkah berikutnya di pertemuan berikutnya mungkin lebih tinggi lagi bagaimana siswa siswa tadi ditambah tingkat tingkat kemampuannya kita kita naikkan sedikit dengan kemampuan berbicara jadi siswa tanpa teks dia akan menceritakan ulang kepada orang tuanya mengenai apa yang dia tonton sehingga kita bisa mengukur mulai dari kemampuan membaca berbicara menulis dan berbicara tentu fungsi orang tua nanti disana orang tua juga bisa mampu melakukan penilaian bagaimana anak saya tulisannya tentu kita pandu disitu dengan yang namanya LKO lembar kegiatan orang tua saya pikir demikian singkatnya Bu Vera baik terima kasih baik terima kasih Bu Vera untuk pertanyaannya terima kasih baik untuk Pak Fatur juga terima kasih untuk pemaparan dan juga jawabannya Pak Fatur terima kasih banyak terima kasih terima kasih Bapak Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik nah untuk Ibu Vera Fauzia yang tadi sudah bertanya Ibu selamat mendapatkan hadiah menarik berupa merchandise dari kami ya dan untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kami akan tetap memberikan kesempatan untuk Anda bertanya ya di setiap segmennya dan sesaat lagi kita akan membahas mengenai topik yang gak kalah menarik tapi sebelumnya Yeni ingin memberitahukan sekaligus mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana karena nanti di penghujung acara ya Yeni akan munculkan sebuah barcode dimana Bapak Ibu bisa langsung dengan mudah scan dan jawab kuisyoner tersebut dengan cepat dan benar karena nanti kita akan berikan hadiah berupa giveaway yakni puluhan juta rupiah ya berupa tiga buah smartphone 15 paket data dari Telkomsel dan juga 15 paket saldo link aja jadi pastikan Bapak Ibu jangan kemana-mana ya dan nanti untuk daftar absensi atau daftar hadir Bapak Ibu bisa isi di akhir acara nanti linknya akan saya munculkan di layar jadi pastikan Bapak Ibu tetap bersama kita ya karena saya percaya ini topik yang akan kita bahas sesaat lagi ini akan sangat menarik sekali baik untuk itu langsung saja mungkin untuk Bapak Ibu juga saya percaya ya pasti muncul banyak sekali pertanyaan berupa seperti apa ya pembelajaran yang efektif selama PJJ ini berlangsung atau mungkin bagaimana caranya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif selama PJJ ini berlangsung nah maka dari itu Bapak Ibu sudah hadir bersama kita hari ini seorang narasumber yaitu Ibu Lydia Valencia MPD yang akan memaparkan tentang tema subtema kita hari ini ya nah perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa Ibu Lydia saat ini masih aktif mengajar sebagai guru matematika di SMA Negeri 5 Palembang Bapak Ibu beliau juga merupakan mentor nasional guru pembelajar dan juga salah satu pemenang Bapak Ibu ya dari program Indonesia Digital Learning di tahun 2016 lalu baik sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kami buka kesempatannya untuk bertanya melalui private chat di Zoom ya Bapak Ibu ya oke langsung saja sudah tersambung bersama saya hari ini melalui video conference Ibu Lydia Valencia halo Mbak Yeni halo Ibu sehat ya kabarnya ya Alhamdulillah sehat baik baik Ibu Lydia saya akan langsung serahkan untuk pemamparannya kurang lebih 10 menit ya Ibu Lydia ya Insya Allah baik silahkan Ibu baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas terima kasih yang tak terbilang pada Allah atas rahmatnya lah kita semua disini Bapak Ibu Guru dan saya bisa hadir secara virtual di webinar seri 3 kemudian juga pada PT Telkom Indonesia PGRI Indonesia Digital Learning UCTV yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi bersama Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara melalui webinar seri yang ketiga hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul menciptakan pembelajaran yang efektif selama pembelajaran jarak jauh next Bapak Ibu kalau kita lihat pada peta sebaran COVID-19 itu ada banyak sekali yang masih berada di zona kuning dan zona zona kuning dan zona hijau yang masih sangat sedikit yang banyak itu adalah zona merah dan zona orange next untuk pembelajaran tetap muka di sekolah itu diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning saja sedangkan zona merah dan zona orange itu pembelajarannya tetap belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh next next oke disini sudah mekanisme pembelajaran tetap muka untuk di zona kuning dan zona hijau yang pertama itu harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan kantor wilayah atau kemenang kemudian satuan pendidikan tersebut telah memenuhi standar untuk pembelajaran tetap muka lalu yang terakhir orang tua dari peserta didik harus menyetujui anaknya pembelajaran tetap muka di satuan pendidikan tersebut next nah sekarang ada tiga guest utama bapak ibu guru dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh yang pertama itu apa apa akan isinya isinya apa seperti apa kontennya kemudian yang kedua itu siapa bagaimana profil pembelajar kondisi dan kebutuhan saat ini dan yang ketiga itu ada desain dan bagaimana itu ada desain dan implementasi pembelajaran next selanjutnya ketika kita bicara soal apa berarti kita akan melihat atau mereview kurikulum yang ada saat ini pemerintah telah mengeluarkan kurikulum darurat dan modul pembelajaran yang dapat digunakan selama pembelajaran jarak jauh kemudian kurikulum darurat ini tujuannya disiapkan untuk mengurangi beban guru dan siswa dalam melaksanakan kurikulum nasional nah khusus untuk paut dan sekolah dasar yang pembelajaran jarak jauh dinilai sangat sulit dilakukan itu bisa menggunakan modul pembelajaran next nah seperti apa kurikulum darurat penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013 untuk setiap mata pelajaran itu berfokus pada kompetensi esensial saja dan kompetensi prasarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya ada tiga ini opsi yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan yang pertama itu tetap menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013 yang kedua itu menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus dan yang ketiga itu melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri saya pikir sangatlah tidak bijak jika di masa pandemi COVID-19 ini sekolah tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 dengan kompetensi dasar yang begitu banyak lalu untuk sekolah beberapa sekolah yang berbayar yang orang tuanya ekspektasinya lebih langsung mengadaptasi kurikulum darurat itu juga saya pikir kurang bijak karena tuntutan dari orang tua agar anaknya memiliki kompetensi dasar yang lebih baik itu akan sangat besar karena mereka membayar di sekolah tersebut lalu seperti apa opsi yang ketiga opsi yang ketiga adalah penyederhanaan kurikulum secara mandiri jadi setiap sekolah bisa membuat musyawarah guru mata pelajaran dan menentukan mana saja kompetensi prasarat yang sudah dihilangkan kemudian dimasukkan kembali menjadi kurikulum pada satuan pendidikan tersebut sekali lagi opsi pelaksanaan kurikulum ini akan tergantung pada setiap satuan pendidikan masing-masing next kemudian kita bicara soal siapa nih ada profil pembelajaran guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa dan bagaimana mereka belajar hal ini akan sangat membantu guru untuk merancang pengalaman belajar jarak jauh yang lebih baik apakah siswa kita itu tingkatan SD SMP atau SMA bahkan apakah PAUD atau TK itu akan berbeda cara mereka belajar next lalu masih dikata siapa kebutuhan saat ini disitu ada guru harus memperhatikan kondisi mental dan emosi siswa kemudian jaringan dukungan di dalam rumah kepemilikan akses teknologi pembelajaran jarak jauh orang tua atau orang lain di rumah yang dapat membantu menampingi selama pembelajaran jarak jauh karena kita tahu di masa COVID-19 ini orang tua juga harus bekerja orang tua di rumah juga ada yang harus melaksanakan pekerjaan rumah tangga merawat balita rentan stress antara orang tua dan siswa yang membelajar secara daring itu sangat tinggi sehingga kita juga harus fleksibel lalu yang berikutnya ada dukungan keluarga kemudian yang terakhir kebutuhan yang kita perlukan adalah bagaimana caranya kita membangun kepercayaan diri siswa orang tua guru untuk saling memberikan semangat bahwa kita akan melalui ini semua bersama-sama next selanjutnya bagaimana bicara soal bagaimana berarti kita harus tahu bagaimana cara mendesain dan mengimplementasi pembelajaran jarak jauh pergantian pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh di tengah krisis pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sedikit pengalaman dan persiapan akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi para guru maka dari itu guru perlu menjadi kreatif dan fleksibel dengan tetap teguh pada prinsip pengajaran yang baik lalu guru juga harus menyiapkan sarana teknologi pembelajaran jarak jauh lalu menyadari kemampuan diri terhadap teknologi dengan mengikuti pelatihan ekstra selama pembelajaran jarak jauh next dan yang terakhir kita ketika kita bicara soal bagaimana kita juga butuh dukungan guru dan juga sumber daya pertama kita bahas dulu dukungan guru mengajar jarak jauh itu tidak mudah dan juga jelas tidak disukai dan tidak perlu dilakukan sendiri Bapak Ibu kita bisa mencari menemukan dukungan yang kita butuhkan dukungan profesional yang pertama kita bisa mencari pelatihan trainer-trainer yang bisa melatih kemampuan teknologi informasi kemudian yang kedua dukungan dukungan emosional kita tidak sendiri Bapak Ibu kita tidak sendiri satu Indonesia ini merasakan akibat dari COVID-19 perubahan pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh jadi mari kita berbagi agar kita semakin semangat dan lebih kreatif lalu yang ketiga dukungan teknis tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ada kendala-kendala teknis yang akan kita hadapi ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh kita membutuhkan dukungan teknis bisa kita ambil dari rekan kerja kemudian bisa juga dari teknisi sekolah dan sebagainya next lalu yang dilihat yang terakhir adalah bagaimana sumber daya ketika guru membuat pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh coba kita pikirkan bagaimana guru perlu menyesuaikan strategi dan materi salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan adalah sumber daya apa yang tersedia untuk guru dan siswa selanjutnya pembelajaran efektif kita bicara soal pembelajaran efektif kita akan merujuk kepada definisi terlebih dahulu pembelajaran efektif adalah pembelajaran di mana siswa memperoleh keterampilan-keterampilan yang spesifik pengetahuan dan sikap serta merupakan pembelajaran yang disenangi oleh siswa berikut adalah upaya untuk menciptakan efektifitas pembelajaran jarak jauh yang pertama itu sistem satu pintu atau boleh kalau saya pinjam istilahnya one gate sistem yang kedua itu periksa checking yang ketiga itu strategi yang tepat right strategy dan yang keempat itu umpan balik feedback dan evaluasi evaluation next kita bahas satu-satu apa ini maksudnya sistem satu pintu kita bicara scoop yang besar di satu sekolah ya di satu sekolah itu idealnya punya satu learning management system atau punya satu informasi di mana semua include di dalamnya di situ ada para gurunya ada di sana data data siswa ada di sana absensi bisa di sana kemudian tugas bisa di sana materi bisa di sana dan satu guru semua guru include ke dalam learning management system atau sistem informasi di situ nah kalau saya akan cerita next next nah kalau di Sumatera Selatan itu ada Sumsel Cerdas Sumsel Cerdas Web Application itu yang digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan itu bisa dipakai oleh semua SMA dan SMK di Sumatera Selatan di situ ada data siswa absensi siswa data tugas tugas siswa kemudian kita bisa ngecek penilaian nah semua guru include di situ kita tinggal checklist gurunya siapa mata pelajarannya apa siswanya kelas berapa seperti itu next nah kalau pada sekolah tersebut tidak ada satu one kit sistem tadi maka Bapak Ibu Guru bisa menggunakan platform yang free bisa menggunakan sekologi bisa menggunakan Google Classroom bisa juga menggunakan Moodle silahkan berkreasi jangan jadikan permasalahan yang tadi kemudian kita juga bisa menggunakan pendukung komunikasi dengan menggunakan WhatsApp Group Telegram dan sebagainya next nah prosesnya adalah checking atau periksa proses checking di setiap sekolah ini digunakan untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung untuk setiap mata pelajaran guru-gurunya melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 dengan pembelajaran jarak jauh jadi proses ini harus ada people in charge orang yang bertanggung jawab mengecek apakah pembelajaran ini memang sudah berlangsung atau tidak apakah setiap guru sudah memenuhi tanggung jawabnya atau tidak apakah setiap siswa itu mendapatkan haknya untuk belajar dengan pembelajaran jarak jauh next nah yang ketiga adalah right strategy strategi yang tepat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran yang pertama tujuan pembelajaran kedua karakteristik mata pelajaran tersebut ketiga faktor siswa dan guru dan yang keempat media fasilitas dan sumber belajar itu bisa kita gunakan next saya akan kasih contoh ini misalnya untuk anak SD atau anak PK kita bisa pakai dongeng virtual misalnya dongeng maling gundang dongeng ini tentang anak yang durhaka kepada ibunya dengan adanya dongeng ini bunda-bunda di rumah akan bahagia karena gak susah lagi ngajarin anaknya karena gurunya udah ngajarin gimana harus hormat pada orang tua atau kita juga bisa bicara dongeng tentang corona misalnya there is coronavirus that attract a country ada coronavirus ada virus corona yang menyerang negara but do you not afraid dear you can't you have doctors you have your mother there is your teachers guru bisa berdongeng seperti itu kemudian anak-anak juga bisa mendengarkan misalnya dongeng billing wall untuk anak SD tingkatan yang sedikit lebih tinggi jadi pembelajaran ini bisa kontekstual bermakna dan memberikan arti kepada peserta didik kita next nah kalau misalnya masuk ke jengjang SMP saya pikir kurang tepat kita berdongeng dengan anak-anak kita bisa pakai edukomik nih kita bisa bicara soal fisika bagaimana mendapatkan fokus yang tepat berapa ketinggian yang dibutuhkan untuk mengurangi pembiasan cahaya itu bisa pakai komik nih anak-anak bisa baca komik kemudian pelajaran matematika misalnya oh orang yang pertama kali menggunakan trigonometri dalam astronomi adalah aku Albatani nah mereka suruh baca nih komik tadi yang bergambar tadi nah literasinya dapat Bapak Ibu next strategi yang lain yang bisa saya share ini bisa kita gunakan virtual meeting quiz online ya jadi quiz online nya pakai virtual meeting Bapak Ibu dan ini terbukti memberikan respon yang positif dari siswa kalau ada quiz online seperti ini anak-anak didik saya suka yang seperti ini yuk next nah sekarang saya akan berbagi tentang blended learning strategi yang bisa kita pakai juga di masa PJJ ini blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus tatap muka dan daring nah kalau dulu blended learning ini real tatap muka kalau sekarang virtual ya jadi sekarang virtual tatap mukanya karena selama pandemi kita bisa melakukan feedback jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran jarak jauh keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain nah Bapak Ibu ada penelitian yang mengungkapkan bahwa tatap muka dengan menampilkan gurunya itu lebih efisien daripada tulisan yang dinarasikan seperti itu kemudian juga perlu menjadi catatan Bapak Ibu ketika kita membagikan video pembelajaran itu durasinya ini juga berdasarkan penelitian durasinya tidak boleh lebih dari 15 menit jika lebih dari 15 menit maka akan terjadi masalah dalam pengunduhan atau masalah yang ditimbulkan oleh siswa sendiri mereka sudah jadi bosan Bapak baik next nah ini strategi yang yang saya share terakhir yaitu project based learning tujuan utamanya adalah untuk melatih siswa berpikir kritis komunikasi berkolaborasi dan berkreativitas ini sesuai dengan kemampuan yang diharapkan di 21st century ya kemampuan abad 21 saya pernah menggunakan project based learning di masa PJJ dengan memberikan mereka tugas untuk membuat video pembelajaran dan memberikan mereka materi kemudian mempersiap kreativitas dan berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD nya next baik next nah yang terakhir adalah umpan balik atau feedback sesuai dengan surat edaran dari Pak Menteri dari Mendikbud bahwa memberikan umpan balik terhadap bukti dan produk aktivitas belajar selama pembelajaran jarak jauh tidak harus selalu skor atau nilai quantitatif namun bisa bersifat kualitatif dan berguna bagi Bapak Ibu Guru jadi tidak melulu kita menggunakannya memberikan kita juga bisa pakai misalnya emotion senyum bintang tanda jempol seperti itu lalu setelah saya pernah share saya pernah kasih tugas ke anak-anak bahwa mengerjakan ke empat soal minimal empat soal dari soal yang saya berikan tetapi soal yang saya berikan itu ada 25 soal ekspektasi saya mereka mengerjakan empat soal saja ternyata ada anak yang mengerjakan semua soalnya luar biasa saya beri pujian tetapi saya juga tidak tetap memberikan pujian tetap memberikan tanda bintang pada anak yang sudah berusaha mengerjakan empat soal saja kemudian yang terakhir adalah evaluasi atau evaluation untuk tahu apakah pembelajaran kita sudah efektif atau belum apakah pembelajaran kita disenangi oleh siswa atau belum kita butuh evaluasi untuk melakukan perbaikan diri kita bisa pakai google form itu yang paling mudah saya pikir atau bapak ibu bisa menggunakan evaluasi dalam bentuk yang lain silahkan berkreativitas next nah terakhir bapak ibu dari saya guru harus mau berubah di era pembelajaran jarak jauh tidak perlu menunggu sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah mulailah dari sekarang perlahan namun pasti insyaallah akan berarti untuk anak Indonesia masa kini terima kasih dari saya baik terima kasih ibu Lydia ini sudah ada satu penanya yang sudah bergabung bersama kita ya langsung saya berikan kesempatan untuk bapak handoko SPD halo pak ya halo bu baik pak handoko boleh langsung disampaikan pertanyaannya untuk ibu Lydia sebenarnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bersama saya untuk bertanya jadi ini pendidikan literasi dan numerasi kan merupakan kebutuhan dasar bagi siswa pemerintah melalui sekolah sudah memiliki kurukulum tadi sudah disebutkan yaitu kurukulum darurat nah namun di masa pandemi seperti ini aktivitas belajar siswa ini kan terfokus di rumah nah dimana pengawasan pembelajaran lebih banyak dibebankan kepada orang tua pertanyaan saya bagaimana peranan orang tua bagi mitra guru dalam PJJ untuk menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi bagi anak-anak mereka karena seperti yang kita ketahui keberhasilan dalam proses pembelajaran di masa-masa pandemi ini semua pihak harus dilibatkan terima kasih baik menarik sekali pertanyaannya langsung boleh dijawab ibu silahkan baik terima kasih nih bapak dari mana ya pak eh dari Surabaya oke pak bagus sekali pertanyaannya bagaimana peranan orang tua di masa pandemi ini ini tergantung dengan tingkatan atau sekolahnya ya pak untuk meningkatkan literasi dan numerasi kalau misalnya untuk anak jenjang pautek atau SD itu peranannya harus besar ya pak mereka harus benar-benar mendampingi anak-anaknya belajar di rumah kalau tidak didampingi anak-anaknya bakal lari-lari di rumah itu nah mereka untuk meningkatkan literasi ketika guru guru tekanya melakukan virtual meeting anak-anaknya didampingi ketika ada materi untuk membaca anak-anaknya juga didampingi dalam proses membaca seperti itu ya pak kemudian kalau jenjangnya jenjang SMP biasanya kalau SMP itu peranan orang tua sudah sedikit berkurang anak-anak sudah separuh mandiri separuh mandiri nah orang tua bisa memantau perkembangan peserta didik dengan cara menghubungi wali kelas atau menghubungi guru yang bersangkutan untuk melihat apakah anaknya aktif atau tidak dalam pembelajaran kita kalau kita fokus ke literasi dan numerasi orang tua nanti bisa bertanya kepada gurunya kemudian atau bisa juga orang tua tersebut datang ke sekolah untuk ceking absensi anak-anaknya begitu dari saya ya pak baik terima kasih ibu ya sama-sama pak baik terima kasih pak handoko dan selamat mendapatkan merchandise menarik dari kami ya baik ibu lidia baik mbak yeni baik ibu saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemamparannya hari ini ibu ya sama-sama mbak yeni baik baik ya terima kasih semuanya saya pami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak dan untuk bapak ibu semuanya ya yang sudah bergabung dari awal sampai sekarang nih nah bapak ibu sesaat lagi kita akan membahas salah satu subtema yang gak kalah menarik banget untuk kita kulik-kulik bersama dengan salah satu gestar kita yaitu mbak Nadine Chandra Winata nantinya kita berdua akan chit-chat membahas mengenai keterbatasan PJJ dalam efektivitas pembelajaran dan kita juga masih ada satu narasumber bapak ibu yang akan membahas mengenai bagaimana cara mencegah defisit capaian pembelajaran peserta didik selama PJJ bersama dengan ibu neni setelah yang satu ini dan kalau begitu bapak ibu tetap bersama kami di Indonesia Digital Learning Webinar Series Guru gak nyerah Guru Ku Guru Kreatif Terima kasih termina selamat menikmati 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 yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal yang harus selamat menikmati 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 oke mbak Nadine di tengah situasi sekarang PJJ saat ini ya banyak sekali keterbatasan untuk pembelajaran yang efektif tadi yang udah kita kita bahas nah menurut mbak Nadine siapa aja sih yang sebenarnya harus berkolaborasi selain guru tentunya yang pasti siswanya oke siswa orang tua kemudian gurunya juga merintah kenapa orang tua karena anak-anak ini butuh pendamping ya wajarlah kita kalau di umur anak-anak itu kan pasti mikirannya kan cuma pengen main-main sama kayak saya masih pengen main nah disitu artinya di dalam rumah pun harus ada sistem juga sistem dalam arti kita harus tahu saat bermain bermain saat belajar belajar jangan jangan bermain ya kita bisa sih belajar dalam bermain bisa tapi kalau untuk yang formal kan tidak bisa seperti itu jadi memang peran dari orang tua itu sangat penting peran orang tua sangat penting karena memang untuk sama-sama belajar bahwa ini adalah sebuah sistem yang baru dengan adanya pandemi ini kita memang harus mengubah mengubah pola pola pikir pola pikir pola pikir yang yang mungkin akan berbeda dengan sangat berbeda dan bahkan tiba-tiba sekali kita nggak bisa nge-push atau menyalahkan sekolah untuk itu gitu tapi memang harus ada peran yang baik antara orang tua siswa orang tua menjelaskan ke anak-anaknya kalau ini tidak seperti dulu dan memang anak pun juga harus membantu orang tuanya karena itu stressful stressful banget untuk punya keponakan atau ini Mbak yang juga alami hal serupa nih teman-teman kompleks saya yang udah punya anak semua semua keluhannya sama sama ya termasuk dengan Mbak Ersa yang minggu lalu juga udah sharing ke kita memang masalahnya adalah ya itu tadi baik tadi udah dijelaskan ada orang tua kemudian siswa terus guru dan yang terakhir adalah pemerintah ya pemerintah tetap pemerintah juga menampung semua permasalahan tapi ya satu persatu mulai diselesaikan dan saya yakin pemerintah pasti juga udah memikirkan itu kalau tidak mau melihat kita terteter atau susah kan ya betul-betul baik-baik-baik oke ini ada pertanyaan yang sudah masuk sangat menarik dari Ibu Endang Winarti Halo Ibu Endang Halo Halo Ibu Endang silahkan pertanyaannya Ibu Endang selamat sore Mbak Nadin terima kasih oke ibu Endang Winarti dari SMA Suboh Situ Bondong oke dari Situ Bondong Situ Bondong begini kebetulan saya akan ngajar di daerah pesisir kemudian juga dari segi ekonomi memang ada beberapa anak itu golongan menengah ke bawah gitu masuk banyak yang orang tuanya nelayan yang kami telurkan selama PJJ ini anak-anak itu kurang semangat Mbak kemudian juga sepertinya sama orang tua itu sebagian itu anak-anak bangun siang itu juga tidak dibangunkan gitu mungkin Mbak Nadin punya cara yang efektif gimana Mbak supaya anak-anak itu punya semangat untuk belajar jadi kami itu sepertinya tidak sia-sia memberikan materi terima kasih Mbak Nadin iya terima kasih Mbak Indang wah surhatan hati ibu guru nih langsung benar ibu saya belum punya anak loh ibu tapi saya banyak mendengar teman-teman yang udah punya anak ya stressnya apalagi awal-awal belajar dari rumah itu susah banget gitu tapi yang saya lihat semakin kebelakang semakin membaik memang dari pihak sekolah pun juga harus membantu buat programnya itu sistemnya itu sehingga anak-anaknya pun atau ibunya pun gak kebingungan saat menerapkan metode itu di dalam rumah dan emang kalau saya lihat ya peran orang tua itu sangat penting banget jadi memang harus dibuat bagaimana belajar ini fun ya itu balik lagi sistem saat bermain bermain belajar belajar jadi pada saat lagi belajar kita harus bilang setelah ini boleh bermain bebas kok tapi PR harus selesai ya jadi memang harus ada sistem itu kalau buat saya sih itu ya gitu kalau saya melihat dari teman-teman saya oke balik lagi ke peran orang tua yang memang harus ini ya dan mungkin bisa dikembangkan lagi dengan sistem belajar yang lebih mengasyikkan ya iya memang harus apa ya karena memang emang ini sekarang kita kan semua mendapatkan sistem yang sama maksudnya metode yang sama dalam belajar di dalam belajar dari rumah tapi pada saat udah nanti Covid berlalu semua keluar nih untuk lebih didengar dan dikenal gitu maksudnya dikenal siapa kita siapa kita kita mau jadi apa nah kita artinya sekarang ini mempersiapkan diri mempersiapkan diri dan jadi dan membentuk hubungan antara orang tua dan anak ini menjadi lebih baik sebenarnya juga jadi orang tua lebih mengerti apa yang diinginkan anak itu jadi kita harus kasih tau bahwa ini tidak akan kita sia-sia memang tidak enak belajar seperti ini tapi ingat di luar sana banyak anak-anak yang merasakan apa yang kita yang kamu rasakan atau orang tua rasakan jadi jangan pernah berpikir ini sesuatu yang yang menyiksa karena memang pada saat nanti ada waktunya pada saat kita udah siap kita siap berperang untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik karena mereka adalah generasi penerus kan betul betul tapi betul sekali saya sangat sepedapat oh iya ibu endang sudah terjawab ibu ya terima kasih terima kasih baik terima kasih ibu endang baik baik tapi memang betul banget loh Mba Nadine loh kayak kemarin dari hasil sharing kita juga memang ini sebuah momentum untuk ya sekaligus bonding antara orang tua dan anak ya iya betul banget oke 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 baik Mba Nadine kita gak terasa udah ngobrol cukup panjang jadi saya ingin ucapkan terima kasih banget terima kasih udah hadir disini bersama kita untuk sharing dengan Bapak Ibu Guru meskipun harus secara virtual baik baik dan buat Bapak Ibu Guru yang sedang menonton juga ya sekarang Yeni akan bacakan kuisnya dalam hitungan tiga dua dan satu oke belum ini sepertinya oke nah sekarang ini di sebelah saya sudah muncul sebuah barcode Bapak Ibu bisa dengan mudahnya langsung scan aja cepet-cepetan harus jawabannya cepat dan benar untuk mengisi kuisioner tersebut ya karena nantinya akan kita umumkan pemenang dengan total hadiah puluhan juta rupiah ya yang terdiri dari tiga buah smartphone 15 paket data telekomsel dan 15 paket saldo link aja jadi buruan cepet-cepetan isi disini Bapak Ibu ya untuk pengumumannya nanti pantengin aja di akhir acara akan saya informasikan and yes kalau seperti itu terima kasih dan kita akan lanjut lagi untuk segmen selanjutnya Bapak Ibu tapi terlebih dahulu saya ingin informasikan sekali lagi untuk seluruh sertifikat itu akan kita berikan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini ya jadi Bapak Ibu pastikan anda cek email anda beberapa hari ke depan karena akan kita emailkan dalam kurang lebih 2-3 hari ke depan ya dan baik sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih untuk Mbak Nadine dan baik sesaat lagi kita akan yes kita akan melanjutkan ini segmen selanjutnya ya kalau tadi kita sudah bersama dengan Mbak Nadine kali ini waduh waduh ini q-card saya kebanyakan nih contekannya banyak ya oke selanjutnya akan kita undang yaitu adalah Ibu Neni Alse Josefin yang akan membahas mengenai tips atau cara mencegah defisit capaian pembelajaran peserta didik selama PJJ dan kalau seperti itu sudah bergabung bersama kita Ibu Neni halo halo Mbak Yeni halo baik Ibu Neni sekarang mungkin buat Bapak Ibu guru juga yang tadi sudah bergabung ya kita kenalan lebih dekat dulu dengan Ibu Neni jadi Ibu Neni ini merupakan seorang guru fisika di SMA Negeri 2 Surabaya yang aktif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajarannya betul Ibu? betul sekali betul sekali dan Bapak Ibu yang lebih hebatnya lagi ya Ibu Neni ini pada tahun 2016 lalu beliau menjadi delegasi Indonesia untuk Microsoft dalam pendidikan global pendidik exchange di Budapest Hungaria luar biasa banget Ibu Neni wow dan juga Ibu Neni ditunjuk sebagai pelopor pembelajaran digital di Indonesia yang diberikan langsung oleh PB PGRI dan PT Telkom Indonesia pada tahun 2015 lalu luar biasa banget Ibu Neni keren oke Ibu Neni sudah siap dengan pemaparannya Ibu? sudah Mbak sudah siap ya kalau gitu saya langsung selesai kesempatannya silahkan ya selamat sore Bapak Ibu tentunya masih semangat ya ini sesi terakhir dari webinar kali ini kebetulan materinya ini masih nyambung dengan pembicara-pembicara sebelumnya yaitu mencegah defisit capaian pembelajaran peserta didik selama pembelajaran jarak jauh jadi kalau tadi capaian apa mencegah defisit kompetensinya kemudian bagaimana pembelajarannya nah sekarang capaian pembelajaran peserta didik bagi kami Bapak Ibu Guru capaian pembelajaran peserta didik itu bisa dimaksudkan atau diartikan sebagai target kurikulum ya langsung next ke slide ketiga ya ini next lagi nah ini ya tidak dipungkiri Bapak Ibu ini yang sudah kita alami sejak bulan Maret yang lalu bahwa akibat dari pandemi COVID-19 di Indonesia ini sangat berdampak pada dunia pendidikan sehingga mau dan tidak mau kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh next lagi Mbak next nah kendala yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh itu baik bagi orang tua kemudian siswanya dan juga khususnya gurunya nah sekarang kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah dalam hal ini dilakukan secara daring melalui PJJ ini menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan ya ini ancamannya bisa apa namanya dampaknya bisa ancaman putus sekolah untuk siswanya kemudian penurunan penurunan capaian belajar dan juga kekerasan pada anak dan risiko eksternal disini yang akan saya sampaikan yang akan saya ulas itu adalah yang kedua yaitu penurunan capaian belajar atau divisit capaian belajar beserta didik nah kesenjangan capaian penurunan capaian belajar ini ada saya maksudkan disini adalah kesenjangan capaian belajar jadi perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh ini dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosio ekonomi yang berbeda kemudian juga terjadi risiko learning loss ya studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas itu menghasilkan pencapaian akademik yang tentunya lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh yang otomatis tidak bisa berdatap muka langsung dengan siswanya next lagi nah lalu bagaimana solusinya untuk mencegah defisit capaian pembelajaran peserta didik selama pembelajaran jarak jauh akan saya ulaskan berikut ini next ya perlu diingat lepas dari keinginan kita untuk supaya meminimalkan penurunan capaian pembelajaran itu bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19 itu adalah yang pertama kesehatan dan keselamatan baik itu peserta didiknya pendidiknya kemudian tenaga pendidiknya keluarga dan masyarakat merupakan jadi kesehatan dan keselamatan itu merupakan prioritas utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran yang ini tentunya nanti arahnya akan terselesaikan dengan pembelajaran jarak jauh kemudian yang kedua perlu diingat juga bahwa tumbuh kembangnya peserta didik dan kondisi psikosoial ini juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi covid-19 next lagi next nah pemerintah mengimplementasikan kebijakan baru yaitu dengan keputusan mendikut nomor 719 tahun 2020 untuk mengatasi ini maka mengeluarkan kurikulum darurat ya kurikulum darurat ini untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari PJC yang salah satunya adalah defisit dari capaian pembelajaran kurikulum darurat dalam kondisi khusus ini sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum ini tadi sudah disampaikan oleh bulidia ya pembicara sebelumnya nah kurikulum darurat ini juga bisa menggunakan modul pembelajaran dan assessment ya yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat dalam kondisi khusus dalam hal ini adalah pandemi covid-19 next lagi nah lalu seperti apa kurikulum darurat dalam kondisi khusus next nah kurikulum darurat dan dalam kondisi khusus itu bisa kita bedakan untuk level paut SD SMP SMA dan SMK ini tadi juga sudah diulas sedikit oleh bulidia pemateri sebelumnya untuk paut dan SD jadi digas itu bisa menggunakan modul pembelajaran sedangkan untuk SD SMP SMA dan SMK ini bisa menggunakan kurikulum darurat kurikulum daruratnya dengan tujuan untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan ya kemudian juga disiapkan untuk ke jenjang dasar menengah termasuk pendidikan khusus next nah ini kita akan mengulas kurikulum daruratnya next nah tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa sekolah diberi kebebasan untuk memilih tiga opsi dari kurikulum darurat ini yang pertama itu adalah tetap menggunakan kurikulum nasional yang kita pakai sekarang adalah kurikulum nasional 2013 yang revisi kemudian yang kedua menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus dan yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri jadi sekolah diberi kebebasan untuk melakukan penyederhanaan next next nah yang akan saya fokuskan disini adalah khususnya dampak bagi guru dan dampak bagi siswa dampak bagi guru dengan menggunakan kurikulum darurat ini diharapkan kan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi nah dampak bagi gurunya tersedianya acuan kurikulum yang sederhana jadi kurikulumnya disederhanakan kemudian berkurangnya beban mengajar guru yang ketiga guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual nah ini nanti angkakan saya ulas lebih dalam ya jadi pembelajaran bagaimana sih yang esensial dan kontekstual itu kemudian juga kesejahteraan psikososial guru bisa meningkat dampak bagi siswa siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum jadi ya kalau kita ketahui bahwa kurikulum 2013 yang edisi revisi tersebut itu kan sangat kuas ya sangat banyak sehingga disini dengan kurikulum darurat ini siswa tidak terbebani otomatis juga diharapkan kesejahteraan psikososial siswa menjadi meningkat nah sedangkan bagi orang tua ini diharapkan dengan kurikulum darurat itu mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah dan juga sama dengan dampak bagi gurus maupun siswa ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan psikososial orang tua next nah ini saya berikan contoh bagaimana pembelajaran esensial dan kontekstual yang saya lakukan di sekolah Bapak Ibu kalau kita lihat di pencapaian pembelajaran peserta didik itu sama dengan bisa kita analogikan atau kita artikan sama dengan target kurikulum bagaimana kita pandai-pandainya mengelola pembelajaran itu tercapai target kurikulumnya tetapi dengan cara yang kreatif ya Bapak Ibu ini saya berikan beberapa contoh misalnya yang pertama nah kita melakukan pembelajaran jarak jauh secara vikon atau webinar banyak sekali platform web meeting webinar dengan menggunakan meeting tersebut yang bisa Bapak Ibu lakukan misalnya dengan menggunakan Microsoft Team Google Meet kemudian Zoom WebEx dan lainnya mengapa salah satunya dengan menggunakan webinar atau vikon ini karena ini bisa kita bayangkan kita bisa berjumpa dengan siswa kita walaupun virtual sehingga terjadi interaksi langsung antara guru dan siswa walaupun tidak bertatap muka secara langsung walaupun bertatap mukanya secara virtual jadi bisa bisa dikatakan lebih kurang sama dengan kalau kita mengajar di kelas kemudian yang kedua kita bisa membuat portfolio siswa selama pembelajaran jarak jauh jadi kalau kita mengajar di pembelajaran jarak jauh itu terekam sejak digital dari siswa itu kita buat dalam bentuk portfolio sehingga setiap saat siswa bisa membuka portfolio untuk lebih memperkaya pendalaman materinya yang ketiga ini bisa bapak ibu guru membuat media pembelajaran yang interaktif tentunya yang sekarang media pembelajaran interaktifnya itu yang kita arahkan berbasis smartphone sehingga siswa tidak lagi perlu online jadi aplikasi kita berikan kepada siswa siswa menginstalnya di hp atau menjalankannya lewat hp nah ini materi yang lengkapnya ya yang lengkapnya dalam target kurikulum tersebut sehingga siswanya hanya apa namanya pada saat pembelajaran PJJ nya itu kita memberikan materi yang sosial materi lengkapnya bisa melalui media pembelajaran dengan cara yang sama mungkin juga bisa dengan membuat konten video youtube saya kira banyak sekali bapak ibu guru akhirnya menjadi youtuber youtuber ya untuk memberikan materi pembelajaran yang tetap sesuai dengan kurikulum tetapi harus mengingat capaian pembelajarannya kemudian juga ini yang saya saya berikan satu contoh ya yang mungkin bisa dipakai bapak ibu guru misalnya karena saya mengajar fisika ini disini kita tetapkan kita tetap menerapkan literasi dan juga numerisasi ya yaitu bahwa contohnya kita melakukan praktikum secara virtual misalnya topiknya itu adalah KD rangkaian listrik arus searah kalau kita di era normal kita menyampaikan materi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang panjang jadi kita menyampaikannya panjang tetapi dengan kondisi seperti ini jam pembelajaran juga dikurangi kemudian materinya tetap tapi jamnya berkurang bisa kita lakukan dengan praktikum virtual artinya disini sebelum praktikum siswa diberi literasi untuk belajar materinya terlebih dahulu kemudian pada saat praktikum anak-anak sudah peserta didik ini sudah bisa dengan bekal literasinya sudah bisa melakukan eksperimen misalnya mengukur kuat arus listrik mengukur tegangan walaupun itu secara virtual ya kemudian merangkai komponen secara seri secara paralel nah ini kan dibutuhkan dulu literasinya anak-anak harus paham dulu teorinya untuk bisa melakukan eksperimen tersebut kemudian numerisasinya bagaimana numeriknya nah numeriknya siswa diberi dengan merangkai alat tersebut dia bisa mengukur ya misalnya mengukur tegangannya mengukur hambatan totalnya kemudian mengaplikasikannya dalam bentuk soal sehingga baik literasi maupun numerisasinya itu tetap bisa dilaksanakan walaupun tentunya ini secara waktu yang menghemat waktu yang tidak terlalu panjang next nah yang kedua di kurikulum khusus ini juga ada modul pembelajaran next modul pembelajaran ini utamanya digunakan untuk tingkat dasar ya bapak ibu baik paut ataupun SD bagaimana kreativitas guru membuat sebuah modul yang bisa disampaikan ke siswa untuk bisa dipelajari nah kalau untuk anak level paut dan SD itu tentunya belajarnya dengan bermain ya sehingga diharapkan dengan modul itu tetap bisa meminimalkan pengurangan atau penurunan capaian pembelajaran di SMA pun kebetulan kemarin saya baru selesai dari kegiatan penyusunan modul ya yang diselenggarakan Direkturat SMA untuk daerah-daerah yang susah yang susah koneksi ya daerah 3D ini pun pemerintah dalam hal ini lewat Direkturat SMA itu juga menyiapkan modul pembelajaran yang siap cetak jadi untuk daerah-daerah yang minim koneksi internet ya yang memang keterbatasan maka siswa diberi bisa diberi modul cetak yang sekarang sedang dalam proses akan disampaikan ke sekolah-sekolah daerah di 3T jadi modul pembelajaran ini juga gak hanya berlaku untuk PAUD dan SD saja untuk tingkat SMA pun juga bisa digunakan dan next lagi next 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 nah ini contohnya ya ini contohnya kalau menggunakan modul di tingkat dasar ya untuk menggunakan modul di tingkat dasar literasinya kegiatan literasinya misalnya hari Senin selasa ya kegiatannya pesan pagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kemudian mengajak membaca pada modul yang sudah disiapkan kemudian apa namanya melatih menulis ya materinya contoh materinya bisa Bapak Ibu lihat dalam tampilan layar ini ini untuk literasinya kemudian numerasi numerasinya itu materi jaring-jaring kubus ya anak-anak diajak untuk menggunakan konsep matematika ya menggunakan konsep matematika untuk menghitung misalnya jaring-jaring kubus next nah yang ketiga adalah assessment ya penilaian next kurikulum darurat itu yang ketiga adalah assessment nah assessmentnya itu assessment diagnostik ada assessment non-kognitif dan assessment kognitif mungkin selama kita di pembelajaran normal kita terbiasa dengan assessment kognitif yaitu identifikasi campean kompetensi peserta didik nah untuk di kurikulum darurat ini nggak hanya di tujuan assessment kognitif saja tetapi juga non-kognitif yaitu bagaimana aktivitas selama belajar dari rumah bagaimana kondisi keluarga siswa kemudian pesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa seperti apa itu diberikan assessmentnya jadi tidak hanya assessment kognitif saja seperti pada kondisi normal next nah ini yang yang paling utama yang dirasakan dampak bagi bapak ibu guru ya yaitu adanya relaksasi peraturan pemenuhan beban jam mengajar next nah kalau biasanya kita mengajar itu 24 jam kewajibannya nah sekarang guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja mengajar 24 jam tatap muka dalam satu minggu karena otomatis di gurikulum darurat itu kan jumlah jamnya kan berkurang sehingga dengan harapan guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam nah ini tercantum juga di keputusan mendikut nomor 719 tahun 2020 next next nah dan yang terakhir yang terakhir ini tentunya dibutuhkan untuk supaya meminimalkan atau mengatasi defisi capaian pembelajaran itu tentunya dibutuhkan kerjasama semua lapisan masyarakat next baik orang tua jadi kerjasama diharapkan baik orang tua guru sekolah pemerintah juga layanan-layanan kesehatan masyarakat sipil dan utamanya adalah siswa diharapkan kerjasamanya diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 jadi sukses tidaknya pembelajaran itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai macam lapisan masyarakat baik dari semua dari semua ini baik itu orang tua guru sekolah siswa utamanya dan juga pemerintah layanan kesehatan dan masyarakat sipil next ini yang sesi yang terakhir ya Bapak Ibu demikian paparan yang saya sampaikan untuk mencergah defisit capaian pembelajaran peserta didik selama PCC di era pandemi COVID-19 Baik Oke Ibu Neni terima kasih untuk pemaparannya sangat inspiratif sekali Ibu Neni ya Baik Ibu Neni masih bersama kami Ya Halo Masih Mbak Oke Ibu pemaparannya sangat menarik ya dan kita sudah ada penanya ini dari salah satu peserta kita Ibu langsung saya berikan kesempatan kepada Bapak Aldi untuk bertanya silahkan Pak Aldi Ya terima kasih kepada moderator Pak Neni sesi 1, 2, 3 Alhamdulillah bisa mengikuti Ya menarik sekali materi pada seri ketiga ini yang ingin saya tanyakan adalah Seberapa aktifkah penggunaan modul atau e-modul dalam pembelajaran PJJ ini seperti saat ini bagi peserta didik terima kasih Baik Pak Aldi sebelumnya sepertinya kita sudah pernah bertemu nih Benar sekali Ya tapi mungkin buat Ibu Neni kan belum tahu nih Pak Aldi dari daerah mana Pak Aldi boleh disebutkan dulu Oh iya Saya bertugas di SD Negeri Kayu Agung Kabupaten Tangerang, Banten Ibu Oke dari Tangerang, Banten ya baik langsung untuk pertanyaannya silahkan Ibu Neni Ya jadi modul itu yang bisa juga dikemas dalam bentuk e-modul ya untuk sekolah-sekolah yang bisa apa namanya menjangkau konek persentuan teknologi secara langsung bisa menggunakan e-modul atau untuk sekolah-sekolah yang jauh dari jangkauan demikian juga untuk yang level dasar tadi kan memang diharapkan menggunakan modul nah modul ini diharapkan materinya buat dibuat selengkap-lengkapnya ya jadi buat materi yang lengkap sesuai dengan Kak Din kemudian diberikan kepada siswa nah Bapak Ibu Guru selama PJJ hanya menyampaikan materi-materi yang esensial dari modul tersebut sehingga dengan modul itu mungkin kita bisa menggunakan pembelajaran flip classroom ya jadi anak-anak atau peserta tekniknya itu diminta belajar dulu kemudian kita berdiskusi dalam PJJ sehingga dengan demikian harapannya target yang kita rancang yang kita rancang ya yang sesuai dengan kurikulum 2013 bahwa kurikulum darurat ini kan acuannya kurikulum 2013 yang revisi nah ini tetap bisa tercapai walaupun kita hanya bertatap muka dengan siswa itu dengan waktu yang sangat singkat karena ada penurunan waktu jadi waktu penyampaiannya singkat tetapi materinya panjang salah satu solusinya adalah dengan menggunakan modul dan kalau untuk di SMA ini memang sedang dibuat ya on progress pak ini saya juga masih punya tugas membuat modul untuk SMA-SMA di daerah 3T karena kasian sekali SMA-SMA di SMA ya atau sekolah ya pada umumnya di daerah 3T itu ada ya sejak bulan Maret sampai dengan saat ini itu masih nggak ada pembelajaran jadi karena PJJ-nya itu tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan teknologi ya bisa mungkin minim koneksi internet kemudian sesuatu yang nggak punya HP ini terpaksa dibuat modul cetak yang ini yang ini akan disebarkan dari Direktorat SMA yang sekarang sedang dalam progres nah kalau untuk sekolah-sekolah yang bisa dengan persentuan dengan teknologi mungkin lebih bisa digunakan dengan e-modul Bapak Ibu Guru tinggal kirim aja e-modulnya anak-anak tidak perlu online untuk membuka e-modulnya setiap saat dia bisa belajar memperdalam materi sehingga kita pada saat PJJ itu hanya menyampaikan materi yang esensial saja sehingga walaupun materinya itu hanya kita sampaikan esensial kan ini kan singkat ya seperti contohnya saya tadi itu ketika mengajar materi listrik yang harusnya misalnya 8 jam pelajaran saya hanya mengajar 2 jam saja nah kalau kita nggak kreatif bagi Ibu Guru ya ini tentunya nggak akan bisa tercapai kreatifnya bagaimana anak-anak dikasih literasi dulu dikasih modulnya kemudian kita langsung praktek anak-anak merangkai kan anak-anak nggak bisa akan mereka tidak akan bisa merangkai kalau tidak belajar dulu kalau tidak membaca dulu kemudian setelah itu kita beri numerasinya numerisasinya ya jadi apa namanya numeriknya hitungannya dalam aplikasi ke dalam soal-soal dalam kehidupan sehari-hari baik baik terima kasih gimana Pak Aldi sudah sangat terjawab ya ya terima kasih pemaparannya sangat mendalam terima kasih atas jawabannya Ibu baik terima kasih Pak Aldi selamat juga Anda mendapatkan merchandise semuanya dari kami ya Pak Aldi ya terima kasih banyak Ibu baik baik oke Ibu Neni saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena hari ini sudah bersedia sharing ilmu untuk Bapak Ibu Guru meskipun harus secara virtual ya Ibu Neni ya iya Mbak baik mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir sebelum berpisah dengan Bapak Ibu Guru yang di rumah ya dengan kondisi seperti ini dengan pandemi yang masih belum jelas selesainnya yang berakhirnya kapan itu kita tetap harus kreatif Bapak Ibu Guru ya kita harus kreatif menggunakan kreatifitas kita dan mau tidak mau kita dipaksa harus bersentuhan dengan teknologi bagaimana caranya kita mengajar materi-materi dalam sesuai dengan KD yang panjang lebar menjadi materi yang sederhana hanya yang esensial saja yang kita sampaikan sehingga penurunan capaian pembelajaran jadi misalnya harusnya ada 8 KD ini masuk 5 KD padahal kita harus segera mengakhiri di semester ini itu bisa terselesaikan amin kita memang harus kreatif dan mau tidak mau harus bersentuhan dengan teknologi baik luar biasa sekali terima kasih banyak Ibu Neni selamat sore selamat sore Mbak Yeni baik dan untuk Bapak Ibu Guru yang di rumah yang sedang menonton sampai hari ini masih menonton ya luar biasa banget dan sekarang Yeni akan kembali membuka kuis kita akan tampilkan barcode nya di layar Anda bisa kita lihat bersama 3, 2 dan 1 nah Bapak Ibu caranya gampang sekali untuk ikutan kuis ini Anda cukup scan barcode ini oke kemudian akan muncul beberapa pertanyaan Anda bisa jawab dengan cepat dan benar dan nanti kita akan umumkan pengumuman tepat di esok hari melalui website resmi kami yaitu IndonesiaDigitalLearning.com oke dan sekarang Bapak Ibu terlebih dahulu juga sambil menunggu Anda mengisi kuisnya ya ini akan informasikan Bapak Ibu bahwa acara ini masih akan ada episode keempat ya Bapak Ibu ya jadi rangkaian kegiatan ini sekali lagi saya tekankan merupakan bentuk kerjasama antara PGRI dan juga Telkom Indonesia dimana acara ini terdiri dari 4 episode dan hari ini merupakan episode ketiga sehingga minggu depan kita masih harus ketemu lagi ya Bapak Ibu ya jadi untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa daftar melalui link Zoom ofisial ya atau resmi atau Anda juga bisa langsung aja cek informasi lengkapnya di website kami di www.IndonesiaDigitalLearning.com jadi untuk Bapak Ibu nih yang mau ikutan yang belum daftar ayo kita harus bertemu lagi di minggu depan di episode terakhir dengan tema yang gak kalah seru untuk dibahas yakni mengenai desain pelaksanaan dan evaluasi PJJ yang berkualitas baik kalau begitu Bapak Ibu tidak terasa sudah 2,5 jam kita bersama saya Yeni Liana pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati